Dia melihat bahwa sebetulnya nelayan itu adalah komponen dari pertahanan yang sangat penting. Bukan cuma pangan, kalau di pulau terluar mereka mata. Bukan mata pencarutam, mata negara, mata bangsa ini melihat situasi di lautan kita. Siapa yang nyolong ikan, siapa yang lewat, kan mereka di laut lepas. Dan kalau dari ketegasan beliau selama saya kenal sebagai teman dan pemikiran beliau, ya sangat cocok. Ya, saya melihatnya seperti itu dari ketegasan beliau. Dan beliau holistik itu tak mengerti. Tidak banyak orang bisa melihat semua cara holistik. Laut, security, dari pangan, dari security, dari juga kepentingan internasional. Tidak banyak orang bisa melihat itu. Iya, saya support dari pemikiran, dari apa yang memang ya dari dulu kita berkawan. Dari tahun 2012 kita sudah sering makan steak bareng. Bahkan waktu beliau membawa Pak Jokowi ke Jakarta, mau berkoalisi dengan Bu Mega. Di rumah saya baru ngobrol-ngobrolnya banyak dengan ada kawan-kawan yang lain, gitu kan. Jadi ya, bukan hal baru, gitu loh. Dan saya pikir dengan apa yang beliau sudah ketahui, jalani, ya harus ada opportunity untuk anak bangsa, atau apalagi seperti beliau. Ya, mendukung anak-anak putra bangsa terbaik untuk maju dan memenangkan Pilpres. Kalau putra bangsa terbaik yang muda untuk jadi pendampingnya Pak Prabowo itu gimana Bu? Nocoman. Oke, thank you. Bye, Sui.